Pajar Jumat di Mekah Sujud Sujada Kawan ini Nggak ingat Alif Lamim itu Suratul Baqoro Alif Lamim Alif Lamim itu Banyak bukan Albaqoro Nggak Albaqoro Sampai ujung ayat Inna ma yu'minu Bi ayatina alladina Iza dhukiru biya Khurru Sujada Wasabbahu bihamdi Rabbihim wahum la Yastakbirun Allahu Akbar Allahu Akbar Itu tuh sujud Wujud tilawah Kawan ruku Allahu Akbar Nah, ini nggak sampai Allah Siapa nak nyala Makmum nyalak imam Masalah imam ni Masih sami Allah Kenapa Allah akbar pula ni Buang tuh sujud Sujud tilawah Jadi tembul pertanyaannya Makmum yang menyalai perbuatan imam Itu batal salatnya Jadi Ustaz Ya ulang Nabi ke dewek salat subuhnya dikodok Eh Apa laporan Iya Ustaz Subuh tadi macam soal Baqoro Tapi ada masalah Ada masalah pula Kawan ngomong Sujud kejadian tiga kali Subuh ini Tidak apa-apalah Ilmu pengetahuan Itu namanya Sujud tilawah Solat tuh kan ada dua sujud Ada sujud sahwi Ada sujud tilawah Sujud sahwi tuh Sujud yang dilakukan dua kali Setelah tahyat Sebelum salam Jikalau mengalami Hal-hal yang penyebab sujud Pertama Ragu jumlah Itungan rekaat solat Kedua Lupo tahyat awal Tiga Lupo kunud Empat Lupo maco salawat Waktu tahyat awal Lima Lupo Maco wa'ala ali Sayyidina Muhammad Pada tahyat akhir Enem Lupo maco wa'ala Alihi wa sahbihi wa salam Waktu kunud Tujuh Penyebab sujud sahwi Kalau temakan Benda yang dikit Tapi tidak Sengan-sengaja Misal kita Habis sholat maghrib Makan Nak sholat isya Idak kumu-kumu Tahu-tahu lagi sholat Terteguk Nasi Jelentum Tidak sengaja Itu sahwi juga Sahwi itu Nah Sujud sahwinya Melakukan dua kali sujud Pada tahyat akhir Setelah tahyat akhir Sebelum salam Innaka hamidun majid Allahu Akbar Waktu nak sujud itu Berniat saja Kut sujud sahwi Bacuannya Subhanamala yansa Walayas hu Atau Subhanamala yana mu Walayas hu Bukan yasu Yas hu Allahu Akbar Rabbil fili warhani Wajiburni Allahu Akbar Subhanamala yansa Walayas hu Dodok salam Itu sahwi Jadi sujud sahwi itu Sujudnya dua kali Setelah tahyat akhir Sebelum salam Kalau sujud tilawa Melakukan sujud Ketika Membaca ayat Yang ada Perintah sujud Rasul Sallallahu alaihi wasallam Setiap pajar jumat Beliau membaca Surah al-sajadah Di rekaat pertama Surah al-dahir Ayat di rekaat yang kedua Setiap subuh jumat Maka itu disunahkan Subuh jumat itu Adanya sujud sejadah Ayatnya panjang 30 ayat Panjang-panjang ayatnya Ya Tuh Alhamdulillah Udah 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 Udah